Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Kisah mengharukan 10 tahun membenci suami Tadi sangka begini Wanita ini setelah ditinggal pergi Kisah mengharu biru Tentang cinta dan kehidupan rumah tangga suami istri ini Bisa menjadi pelajaran bagi pasangan suami istri lainnya Agar dapat lebih bersyukur Dengan apa yang telah mereka miliki saat ini Kisah ini sudah cukup lama viral Di dunia maya Baik di facebook, blog, maupun di berbagai forum Tidak diketahui apakah cerita ini adalah kisah nyata Atau hanya fiktif Dan siapa yang menulisnya Namun terlepas dari itu semua Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya Berikut kisahnya Seperti dikutip dari fanspack Lihat selengkapnya Membuatku membenci suamiku sendiri Walaupun menikah terpaksa Aku tak pernah menunjukkan sikap benciku Meskipun membencinya Setiap hari aku melayaninya Sebagai mana tugas istri Aku terpaksa melakukan semuanya Karena aku tak punya pegangan lain Beberapa kali muncul keinginan meninggalkannya Tapi aku tak punya kemampuan finansial Dan dukungan siapapun Kedua orangtuaku sangat menyayangi suamiku Karena menurut mereka Suamiku adalah sosok suami sempurna Untuk putri satu-satunya mereka Ketika menikah Aku menjadi istri yang teramat manja Aku lakukan segala hal sesuka hatiku Suamiku juga memanjakanku sedemikian rupa Aku tak pernah benar-benar menjalani tugasku sebagai seorang istri Aku selalu bergantung padanya Karena aku menganggap hal itu sudah seharusnya Setelah apa yang ia lakukan padaku Aku telah menyerahkan hidupku padanya Sehingga tugasnya lah Membuatku bahagia dengan menuruti semua keinginanku Di rumah kami akulah ratunya Tak ada seorang pun yang berani melawan Jika ada sedikit saja masalah Aku selalu menyalahkan suamiku Aku tak suka hendupnya yang basah Yang diletakkan di tempat tidur Aku sebel melihat ia meletakkan sendok sisa mengaduk susu Di atas meja Dan meninggalkan bekas lengket Dan aku benci ketika ia memakai komputerku Meskipun hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya Aku marah kalau ia menggantung bajunya Di kapstok bajuku Aku juga marah kalau ia memakai pasta gigi Tanpa memencetnya dengan rapi Aku marah kalau ia menghubungiku hingga berkali-kali Ketika aku sedang bersenang-senang dengan teman-temanku Tadinya aku memilih untuk tidak punya anak Meskipun tidak bekerja Tapi aku tak mau mengurus anak Awalnya dia mendukung Dan aku pun berkabe dengan pil Tapi rupanya ia menyembunyikan keinginannya begitu dalam Sampai suatu hari aku lupa minum pil kabe Dan meskipun ia tahu ia membiarkannya Aku pun hamil dan baru menyadari Setelah lebih dari 4 bulan Dokter pun menolak menggugurkannya Itulah kemarahanku terbesar padanya Kemarahan semakin bertambah ketika aku mengandung Sepasang anak kembar Dan harus menjalani kelahiran yang sulit Aku memaksanya melakukan tindakan Pasektomi Agar aku tidak hamil lagi Dengan patuh ia melakukan semua keinginanku Karena aku mengancam akan meninggalkannya Bersama kedua anak kami Waktu berlalu hingga anak-anak tak terasa berulang tahun Yang kedelapan Seperti pagi-pagi sebelumnya Aku bangun Paling akhir Suami dan anak-anak sudah menungguku di meja makan Seperti biasa Dialah yang menyediakan sarapan pagi Dan mengantar anak-anak ke sekolah Hari itu ia mengingatkan Kalau hari itu ada peringatan ulang tahun ibuku Aku hanya menjawab dengan angkukan tanpa memedulikan kata-katanya Yang mengingatkan peristiwa tahun sebelumnya Saat itu aku memilih Pemol dan tidak hadir di acara ibu Ya, karena merasa terjebak Dengan perkawinanku Aku juga membanci kedua orang tuaku Sebelum ke kantor Biasanya suamiku mencium pipiku saja Dan diikuti anak-anak Tetapi hari itu Ia juga memeluku sehingga anak-anak menggoda ayahnya dengan ribut Aku berusaha menggeletak Dan melepaskan pelukannya Meskipun akhirnya ikut tersenyum bersama anak-anak Ia kembali mencium hingga beberapa kali di depan pintu Seakan-akan berat untuk pergi Ketika mereka pergi Aku pun memutuskan untuk ke salon Menghabiskan waktu ke salon adalah hobiku Aku tiba di salon langgananku Beberapa jam kemudian Di salon aku bertemu salah satu temanku Sekaligus orang yang tidak kusukai Kami mengobrol dengan asyik Termasuk saling memamerkan kegiatan kami Tiba waktunya aku harus membayar tagihan salon Namun betapa terkejutnya Aku ketika menyadari bahwa dompetku tertinggal di rumah Meskipun merogoh tasku hingga bagian terdalam Aku tak menemukannya di dalam tas Sambil berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi Hingga dompetku tak bisa kutemukan Aku menelpon suamiku dan bertanya Maaf sayang Kemarin Farhan meminta uang jajan Dan aku tak punya uang kecil Maka aku ambil dari dompetmu Aku lupa menaruhnya kembali ke tasmu Kalau tidak salah Aku letakkan di atas meja kerjaku Katanya Menjelaskan dengan lembut Dengan marah Aku mengomalinya dengan kasar Kututup telepon tanpa menunggunya selesai bicara Tak lama kemudian handphone ku kembali berbunyi Dan meski masih kesal Aku pun mengangkatnya dengan setengah membentak Apalagi sayang Aku pulang sekarang Aku akan ambil dompet Dan mengantarnya padamu Sayang sekarang ada di mana? Tanya suamiku cepat Khawatir Aku menutup telepon kembali Aku menyebut nama salonku Dan tanpa menunggu jawabannya lagi Aku kembali menutup telepon Aku berbicara dengan kasir Dan mengatakan bahwa suamiku akan datang membayarnya tagihanku Di empunya salon yang sahabatku sebenarnya sudah membolehkan Untuk pergi Dan mengatakan aku bisa membayarnya nanti Kalau aku kembali lagi Tapi rasa malu karena musuhku juga ikut mendengarku Ketinggalan dompet membuatku gengsi Untuk berhutang dulu Hujan turun ketika aku melihat keluar Dan berharap mobil suamiku segera sampai Menit berlalu menjadi jam Aku semakin tidak sabar Sehingga mulai menghubungi handphone suamiku Tak ada jawaban meskipun sudah berkali-kali ku telepon Padahal biasanya hanya dua kali berdering Telepon ku sudah diangkatnya Aku mulai merasa tidak enak dan marah Telepon ku diangkat setelah beberapa kali mencoba Ketika suara bentakanku belum lagi keluar Terdengar suara asing menjawab telepon suamiku Aku terdiam beberapa saat sebelum suara lelaki asing itu Memperkenalkan diri Selamat siang bu Apakah ibu istri dari bapak Armandi Ku jawab pertanyaan itu segera Lelaki asing itu ternyata seorang polisi Ia memberitahu ku bahwa suamiku mengalami keselakaan Dan saat ini ia sedang dibawa ke rumah sakit kepolisian Saat itu aku hanya terdiam dan hanya menjawab terima kasih Ketika telepon ditutup Aku berjongkok dengan bingung Tanganku menggenggam erat di handphone Ku pegang dan beberapa pegawai salon mendekatiku Dengan siga bertanya ada apa Hingga wajahku menjadi pucat seputih kertas Entah bagaimana akhirnya aku sampai di rumah sakit Entah bagaimana juga Tahu-tahu seluruh keluarga hadir Di sana menyusulku Aku hanya diam seribu bahasa Menunggu suamiku di depan ruang gawat dadurat Aku tak tahu harus melakukan apa Karena selama ini dialah yang melakukan segalanya untukku Ketika akhirnya setelah menunggu berapa jam Tepat ketika memandang Azen Mahrib Terdengar seorang dokter keluar Dan menyampaikan berita itu Suamiku telah tiada Ia pergi bukan karena kecelakaan itu sendiri Selangan seduklah yang menyebabkan kematiannya Selesai mendengar kenyataan itu Aku malah sibuk menguatkan kedua orang tuaku Dan orang tuanya yang shock Sama sekali tak ada air mata Setetes pun keluar di kedua mataku Aku sibuk menenangkan ayah ibu dan mertuaku Anak-anak yang terkumpul memelukku dengan erat Tapi kesedihan mereka sama sekali tak mampu membuatku menangis Ketika jenazah dibawa ke rumah sakit Dan aku duduk di hadapannya Aku termangu menatap wajah itu Ku sadari baru kali inilah aku benar-benar menatap wajahnya yang tampak tertidur pulas Ku dekati wajahnya dan ku pandangnya dengan sesama Saat itulah dadaku menjadi sesak teringat apa yang telah ia berikan padaku Selama 10 tahun kebersamaan kami Ku sentuh perlahan wajahnya yang telah dingin Dan ku sadari inilah kali pertama kali aku menyentuh wajahnya Yang dulu selalu dihiasi senyum hangat Air mata merebak di mata mengaburkan pandanganku Aku terkesia berusaha mengusap agar air mata tak menghalangi tetapan terakhirku padanya Aku ingin mengingat semua bagian wajahnya Agar kenalan manis tenang Suamiku tak berakhir begitu saja Tapi bukannya berhenti Air mataku semakin deras membanjiri kedua pipiku Peringatan dari imam masjid yang mengatur prosesi pemakaman Tidak mampu membuatku berhenti menangis Aku berusaha menahannya Tetapi dada sesak mengingat apa yang telah ku berbuat padanya Terakhir kali kami berbicara Aku teringat betapa aku tak pernah memperhatikan kesehatannya Aku hampir tak pernah mengatur makannya Padahal ia selalu mengatur apa yang ku makan Ia memperhatikan vitamin dan obat yang harus ku konsumsi Terutama ketika mengandung Dan setelah melahirkan Ia tak pernah absen mengingatkanku makan teratur Bahkan terkadang menyuapiku kalau aku sedang malas makan Aku tak pernah tahu apa yang ia makan Karena aku tak pernah bertanya Bahkan aku tak tahu apa yang ia sukai dan tidak disukai Hampir seluruh keluarga tahu bahwa suamiku adalah penggemar mie instan dan kopi kental Dan aku sesak mendengarnya Karena aku tahu ia mungkin terpaksa makan mie instan Karena aku hampir tak pernah memasak untuknya Aku hanya memasak untuk anak-anak dan diriku sendiri Aku tak peduli dia sudah makan atau belum ketika pulang kerja Ia bisa makan masakanku hanya kalau bersisa Ia pun pulang larut malam setiap hari karena dari kantor cukup jauh dari rumah Aku tak pernah mau menganggapi permintaannya untuk pindah lebih dekat ke kantornya Karena tak mau jauh-jauh dari tempat tinggal teman-temanku Saat pemakaman aku tak mampu menahan diri lagi Aku pingsan ketika melihat tubuhnya hilang bersamaan ombukan tanah yang menimbun Aku tak tahu apapun sampai terbangun di tempat tidur besarku Aku terbangun dengan rasa kesal memenuhi rongga dadaku Keluarga besarku membucuku dengan sia-sia Karena mereka tak pernah tahu mengapa aku begitu terluka kehilangan dirinya Hari-hari yang ku jalani setelah kepergiannya bukanlah kebebasan seperti yang selama ini ku inginkan Tetapi aku malah terjebak di dalam keinginan untuk bersamanya Di hari-hari awal kepergian aku duduk termengu memandangi piring kosong Ayah, ibu, dan ibu mertua membucuku makan Tetapi yang ku ingin hanyalah saat suamiku membucuku makan Kalau aku sedang mengambut dulu Ketika aku lupa membawa handuk saat mandi Aku berteriak memanggilnya seperti biasa Dan ketika malah ibuku yang datang Aku berjongkok menangisnya di dalam kamar mandi berharap Ia yang datang Kebiasaanku yang menelponnya setiap kali aku tidak bisa melakukan sesuatu di rumah Membuat teman kerjanya kebingungan menjawab teleponku Setiap malam aku menunggunya di kamar tidur Dan berharap esok pagi aku terbangun dengan sosoknya di sebelahku Dulu aku begitu kesal kalau tidur mendengar suara dengurannya Tapi sekarang aku bahkan sering terbangun Karena rindu mendengarnya kembali Dulu aku kesal karena ia sering merantakan di kamar tidur kami Tetapi kini aku merasa kamar tidur kami terasa kosong dan hampa Dulu aku begitu kesal jika ia melakukan pekerjaan Dan meninggalkannya di laptopku tanpa me lockout Sekarang aku memandangi komputer Mengusap tututnya Berharap bekas jari-jarinya masih tertinggal di sana Dulu aku paling tidak suka ia membuat kopi tanpa alas piring di meja Sekarang bekasnya yang tersisa di sarapan pagi terakhirnya pun tidak mau ku hapus Remote televisi yang biasa disembunyikannya sekarang dengan mudah kutemukan Meski aku berharap bisa mengganti kehilangannya dengan kehilangan remote Semua keberuhan itu kulakukan karena aku baru menyadari bahwa dia mencintaiku dan aku sudah terkena panah cintanya Aku juga marah pada diriku sendiri Aku marah karena semua kelihatan normal meskipun ia sudah tidak ada Aku marah karena baju-bajunya masih di sana meninggalkan baunya yang membuatku rindu Aku marah karena tak bisa menghentikan semua penyesalanku Aku marah karena tak ada lagi yang membucuku agar tenang Tak ada lagi yang mengingatkan ku sholat meskipun kini kulakukan dengan ikhlas Aku sholat karena aku ingin meminta maaf Meminta maaf pada Allah Karena menyanyiakan suami yang dianugerahi padaku Meminta ampun karena telah menjadi istri yang tidak baik pada suami yang begitu sempurna Sholatlah yang mampu menghapus bukaku sedikit demi sedikit Cinta Allah padaku ditunjukkannya dengan begitu banyak perhatian dari keluarga untukku dan anak-anak Teman-temanku yang selama ini bu bela-bela Hampir tak pernah menunjukkan batang hidungnya mereka setelah kepergian suamiku 40 hari setelah kematiannya Keluarga mengingatkanku untuk bangkit dari keterpurukan Ada dua anak yang menungguku dan harus dihidupi Kembali rasa bingung merasukiku Selama ini aku tahu beres dan tak pernah bekerja Semua dilakukan suamiku Berapa besar pendapatannya selama ini aku tak pernah peduli Yang kupedulikan hanya jumlah rupiah yang ia transfer ke rekeningku Untuk kupakai untuk keperluan pribadi Dan setiap bulan uang itu hampir tak pernah bersisa Dari kantor tempatnya bekerja aku memperoleh gaji terakhir beserta kompensasi bonusnya Ketika melihatnya aku terdiam tak menyangka Ternyata seluruh gajinya ditransfer ke rekeningku selama ini Padahal aku tak pernah sedikitpun menggunakan untuk keperluan rumah tangga Entah dari mana ia memperoleh uang lain Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Karena tak pernah bertanya sekalipun soal itu Yang aku tahu sekarang aku harus bekerja Atau anak-anakku tak akan bisa hidup karena jumlah gaji terakhir Dan kompensasi bonusnya tak akan cukup Untuk menghidupi kami bertiga Tapi bekerja di mana? Aku hampir tak pernah punya pengalaman sama sekali Semuanya selalu diatur oleh dia Kebingunganku terjawab Beberapa waktu kemudian Ayahku datang bersama seorang notaris Ia membawa banyak sekali dokumen Lalu notaris memberikan sebuah surat Surat pernyataan suami bahwa Ia mewariskan seluruh kekayaannya padaku dan anak-anak Ia menyertai ibunya dalam surat tersebut Tapi yang membuatku tak mampu berkata apapun adalah Isi suratnya untukku Istriku Liana tersayang Maaf karena harus meninggalkanmu terlebih dahulu sayang Maaf karena harus membuatku bertanggung jawab mengurus kalanya sendiri Maaf karena aku tak bisa memberimu cinta dan kasih sayang lagi Allah memberiku waktu yang terlalu singkat Karena mencintaiku dan anak-anak adalah Hal terbaik yang pernah kulakukan untukmu Seandainya aku bisa Aku ingin mendampingi sayang selamanya Tetapi aku tak mau kalian kehilangan kasih sayangku begitu saja Selama ini aku telah menabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan kalian nanti Aku tak ingin sayang susah setelah aku pergi Tak banyak yang bisa kuberikan Tetapi aku berharap sayang bisa memanfaatkannya Untuk membesarkan dan mendidik anak-anak Lakukan yang terbaik untuk mereka ya sayang Jangan menangis Sayangku yang manja Lakukan banyak hal untuk membuat hidupku yang terbuang percuma selama ini Aku memberi kebebasan padamu untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang tak sempat kau melakukan selama ini Maafkan kalau aku menyusahkanmu dan semoga Tuhan memberimu jodoh yang lebih baik dariku Teruntuk parah putri tercintaku Maafkan karena ayah tak bisa mendampingimu Jadilah istri yang baik Seperti ibu dan Farhan Kesatria pelindungku Jagalah ibu dan Farah Jangan jadi anak yang bandel lagi Dan selalu ingat dimanapun kalian berada Ayah akan disana melihatnya Oke Budi Aku terisak membaca surat itu Ada gambar kartun Dengan kacamata yang diberi lidah menjulur khas suamiku Kalau ia mengirimkan not Notaris memberitahu bahwa selama ini Suamiku memiliki beberapa asuransi Dan tabungan deposito Dari hasil warisan ayah kandungnya Suamiku membuat beberapa usaha Dari hasil deposito tabungan tersebut Dan usaha tersebut cakup berhasil Meskipun dimanajeri oleh orang-orang kepercayaannya Aku hanya bisa menangis terharu Mengetahui betapa besar cintanya pada kami Sehingga kami ajal menjemputnya Ia tetap membanjiri kami dengan cinta Aku tak pernah berfikir untuk menikahi lagi Banyaknya lelaki yang hadir Tak mampu menghapus sosoknya yang masih begitu hidup Di dalam hatiku Hari demi hari Hanya ku abdikan untuk anak-anakku Ketika anakku Ketika orangtuaku dan mertuaku pergi Satu persatu Meninggalkanku selama-lamanya Tak satupun meninggalkan kesedihan Sedalam kesedihanku saat suamiku pergi Kini kedua putra putriku berusia 23 tahun Dua hari lagi putriku menikah seorang pemuda Dari tanah seberang Putri kami bertanya Ibu aku harus bagaimana Nanti setelah menjadi istri Soalnya parah kan gak bisa masak Gak bisa nyuci Gimana ya bu Aku merangkulnya sambil berkata Cinta sayang Cintailah suamimu Cintailah pilihan hatimu Cintailah apa yang ia miliki Dan kau akan mendapatkan segalanya Karena cinta Kau akan belajar menyenangkan hatinya Akan belajar menerima kekurangannya Akan belajar bahwa sebesar apapun persoalan Kalian akan menyelesaikan atas nama cinta Putriku menataku Seperti cinta ibu untuk ayah Cinta itukah Yang membuat ibu tetap setia pada ayah Sampai sekarang Aku menggeleng Bukan sayangku Cintailah suamimu seperti ayah Mencintai ibu dulu Seperti ayah mencintai kalian berdua Ibu setia pada ayah Karena cinta ayah yang begitu besar pada ibu Dan kalian berdua Aku mungkin tak beruntung Karena tak sempat menunjukkan cinta pada suamiku Aku menghabiskan 10 tahun untuk membencinya Tetapi menghabiskan hampir sepanjang sisa hidupku Untuk mencintainya Aku bebas darinya Karena kematian Tapi aku tak pernah bisa Bebas dari cintanya yang begitu tulus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih